Orang tua aku terapkan sama aku, jadi aku tinggal copy paste aja sih sama anak-anak gitu. Jadi Alhamdulillah juga, terutama ya kalau Safiya Ma'ali kan memang masih kecil ya. Kalau siapa Tiara sama Davi yang mereka udah, ya, apa ya, Davi remaja. Tiara udah masuk dewasa kan, ya Alhamdulillah sih gitu. Maksudnya dalam porsi... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau ketika memang mau izin konser gitu, izin dulu nggak sih Teh atau seperti apa? Apa memang ketika pekerjaan sudah selesai dulu, resa sudah selesai atau seperti apa sih? Kita kan di DPR ini sebetulnya memang tidak ada ofis awal gitu kan, jadi waktunya bisa kapan aja sebetulnya. Cuma jadwal memang sudah kelihatan kan dari sebulan sebelumnya kan udah kelihatan. Dan Alhamdulillah aku selama ini kalaupun misalnya terima kerjaan nyanyi, selalunya di weekend. Selalunya di weekend. Dan Alhamdulillah sih nggak... Nggak pernah bentrok sama kerjaan, kecuali memang izin sama partai gitu ya. Karena kadang-kadang memang kegiatan partai ada di waktu weekend. Ya Alhamdulillah sih partai memperbolehkan. Kalau misalnya nih aku nyanyi di weekday, selagi memang waktunya nggak bentrok, jamnya ya dengan waktu rapat ya diperbolehkan. Tapi anak-anak sendiri gimana Teh? Alhamdulillah sih aku, karena aku juga emak-emak yang masih suka di intilin sama anaknya gitu. Jadi kemanapun gitu, ya aku bawa anak aja kalau memang waktunya. Kayak misalkan aku justru kalau rapat makin banyak, aku makin harus bisa ngatur schedule ada quality time-nya sama anak. Disempetin aja. Kayak hari ini nih aku ngintilin Mas Dhani pulang kerja aku kesini. Karena lihat dari waktu, besok udah mulai pisah nih kita berdua. Mas Dhani kemana, aku kemana. Jadi harus bisa atur aku aja sih. Tapi kalau misalnya Teteh Sen sebagai anggota Dewan itu sendiri, rutinitas itu sendiri Teteh tuh gimana sih? Ini jadi beban juga nggak sih? Banyak hal yang dikerjakan. Tapi karir juga harus tetep berjalan. Jadi nggak hilang nih seorang Teteh tuh tetep eksis gitu. Tetep masih bisa menghibur fans, bisa show ke luar kota, ke luar negeri itu sendiri. Gimana tuh Teteh? Ya tugas, tugas kedewanan itu kan sebetulnya ya tugasnya kan tidak hanya di kantor ya. Karena kita punya fungsi, banyak fungsi di DPR hari ini. Kita juga ada fungsi untuk bisa melaksanakan tugas di daerah pilihan gitu ya. Itu tadi yang penting semuanya manajemen waktunya aja yang harus betul-betul di atur dengan baik gitu. Selagi memang semua waktunya bisa diatur, bisa diminis, semua pekerjaan bisa dilaksanakan, ya dan paling utama badannya sehat, ya Alhamdulillah sih bisa berjalan gitu. Ya cuman itu tadi resikonya cuma capek aja sih. Jadi misalnya nih, kalau dulu kita abis nyanyi, besokannya pagi-pagi masih bisa leyeh-leyeh kan. Kalau sekarang kan nggak bisa. Betul-betul Ayu udah harus bangun untuk kutrapat pagi hari gitu. Dan rapatnya bisa juga sampai malam. Ini semua masalah mengatur stamina aja. Quality time sama anak-anak sendiri. Padahal ada yang masih kecil, udah dewasa juga gitu. Ya aku sekarang masih tidur bareng sama Ali juga ya. Dan bondingnya juga aku sama anak-anak, Alhamdulillah gitu. Masih bagus, baik. Ya sebisa mungkin aja. Aku justru kalau rapat lagi padat-padatnya, aku kayak... Ya sekarang kan semua mudah kan, bisa komunikasi. Eh Bunda ada waktu nih, sejam doang. Oh nggak yuk, disini makan. Makan siang misalnya bareng. Tunggu waktu kosong nih, jeda. Sebelum rapat berikutnya. Ya ketemu dulu di Sensi gitu ya. Misalnya nih. Ya udah ketemu dulu bentar, abis itu balik lagi kerja. Ya atur-atur aja waktunya. Teteh sebagai anggota dewan, tapi kan anak-anak juga semakin besar gitu ya. Teteh sendiri tuh lebih protect gak sih ke anak-anak? Apalagi kan anak-anak ini pasangan gitu ya. Dalam arti cewek cowok gitu semuanya. Pasti ada yang cewek, yang cewek nih seperti ini gitu. Tapi Teteh tuh tidak menyanyakan anak-anak tuh sekarang sukses. Apalagi Raffi ya, yang akan sekolah luar negeri ya Teteh. Seperti itu Teteh. Itu jadi suatu keberhasilan Teteh juga sih, ngedidik ke anak juga. Si kakak juga udah lulus, udah kerja gitu. Ya sebagai orang tua gitu ya kan kita punya tugas untuk memfasilitasi anak sebaik-baiknya. Semampu kita lah gitu ya, semaksimal mungkin. Dengan berbagai aturan yang ada gitu ya, setiap keluarga pasti punya aturan masing-masing. Seperti aku, ya memang juga aturannya nggak jauh beda dari yang mamaku, orang tua aku terapkan sama aku. Jadi aku tinggal copy paste aja sih sama anak-anak gitu. Jadi Alhamdulillah juga, terutama ya kalau Safiya Ma'ali kan memang masih kecil ya. Kalau siapa Tiara sama Davi yang mereka udah ya, ya apa ya, Davi remaja. Tiara udah masuk dewasa kan ya Alhamdulillah sih gitu. Maksudnya dalam porsi mereka tetep bergaul punya temen tapi dengan rolesnya yang sesuai sama roles yang ada gitu. Ya Tiara punya pacar, tapi ya sejauh apa gitu boleh. Boleh, bukan boleh. Nggak boleh sih pergi kemana-mana. Si pacarannya ya masih ya sesuai sama aturan yang ada aja sih. Proteknya banget gak sih Teh? Oh iya aku sih proteknya banget. Aku sih masuk kategori galak sih. Galaknya gimana? Tegas apa galak ke anak-anak Teh? Tegas galak. Tegas galak aku. Aku nggak boleh tidur di rumah temen. Nginepan, nggak boleh ada yang nginepan. Karena aku juga nggak nginepan kan orangnya gitu. Aku nggak nginepan terus kayak pergi liburan kemana. Nggak ada sama temen gitu nggak boleh. Kalau liburan sama orang tua. Ya sama aku juga begitu sih. Ya aku cuman copy-paste aja aturan mamaku ke aku dan aku terapkan ke anak-anak. Copy-paste itu sendiri salah satunya kayak mamah juga dulu sumpet kayak memberikan setiap air doa itu loh. Teteh-teteh juga seperti itu nggak sih ke anak-anak Teh? Alhamdulillah udah mulai jalanin juga. Ya walaupun mungkin belum kayak mamah yang... Mamah tuh luar biasa sih. Tapi ya maunya juga copy-paste ya kayak gitu ya. Yang bilang kan anak sendiri kan jaman sekarang kan berontak lah segala macem. Nah dengan larangan yang tegas. Ini anak-anak sempet berontak sih kayak, Oh mamah ini kayak jadul banget sih kayak gitu-gitu mungkin. Kalau Tiara Davi nggak pernah. Safiya paling nggak. Dia nego gitu. Dia kayak dia pengen nginap di rumah teman. Ya bunda bilang. Ya aku bilang. Ya kamu nggak boleh nyirik sama bunda yang lain. Karena beda aturan. Setiap rumah kan beda aturan. Kalau anaknya bunda ya gini gitu. Jadi ya kamu anak bunda ya harus ikutin. Nantinya kita mau jaga dia aja sih sebenernya. Nampu nggak, Safiya sendiri nampu nggak pas. Awal-awal mbak. Bete nggak dia. Nego. Drama. Itu memang anak Pisces drama banget ya. Kenapa jadi ya keluar ya. Iya dia anaknya drama. Cuman ya gitu. Buat-kuatan sih. Aku Alhamdulillah juga support sistemnya Alhamdulillah. Tiara Madafi juga bantu juga kan. Mereka ibaratnya Tiara Madafi tuh udah menikmati hasil dari perjuangan. Iya. Perjuangan-perjuangan. Ya sebenernya kan aturan yang dibuat. Ini aturan yang dilaksanakan juga berjuang bersama-sama kan. Tidak hanya anaknya yang berjuang. Saya juga berjuang. Saya berjuang melindungi anak anak. Supaya tidak ter... Jadi apa-apa lah intinya.